Kan kita punya tabungan 100 juta dan sudah membayar zakat, kemudian di tahun berikutnya masih tetap 100 juta karena tidak digunakan. Apakah perlu membayar zakat lagi? Dan apakah juga berlaku untuk emas? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda memiliki uang, melebihi daripada nisop, nisopnya uang itu adalah senilai emas murni 84 gram. 80 gram hari ini kurang lebihnya adalah 60 juta atau 57 juta, anggap saja. 60 juta. Jadi jika Anda memiliki uang yang Anda simpan, uang Anda sendiri Anda simpan lebih dari 60 juta, kemudian berputar satu tahun, maka wajib Anda zakati. Kemudian diem lagi, berputar satu tahun lagi, wajib di zakati lagi. Sampai menjadi kurang dari 60 juta, terus di zakati. Tahun berikutnya di zakati, kenapa? Pertahun. Nah, apakah emas sama dengan uang? Justru jawabannya adalah uang itu disamakan dengan emas. Jadi pada dasarnya yang wajib di zakati adalah emas, karena fungsi uang adalah seperti fungsi dirham dan dinar yang ada pada zaman Nabi, yaitu untuk alat tukar, maka uang disamakan dengan emas. Jadi ya aslinya emas, asalkan emas Anda mencapai 84 gram, bukan emas Anda wahai wanita yang Anda gunakan, bukan, bukan huli mubah. Jadi emasnya kaum laki-laki yang disimpan, atasnya emasnya ibu-ibu yang memang untuk investasi. Atau emas itu, emas logam-logam itu apa namanya? Itu banyak. Jadi kalau ibu beli logam itu, nanti wajib zakat. Tapi kalau beli kalung yang ibu pakai, selagi ibu pakai, biarpun makanya hanya waktu hari raya saja atau apa, salahkan memang dibeli niatnya untuk dipakai, maka itu tidak wajib dizakati. Yang dipakai tidak wajib dizakati, dipakai halal bagi ibu-ibu. Kalau laki-laki yang pakai haram, tetap wajib zakat. Seperti itu. Ini 84 gram emas murni. Kalau ternyata emasnya tidak murni, ya dijadikan senilai, nilainya senilai 84 gram emas. Berarti mungkin kalau tidak murni, tinggal berapa karat itu. Murni kan 24, kalau 20 ya nanti, berarti mungkin tidak menjadi 84, menjadi 100 gram dan sebagainya. Seperti itu. Disesuaikan saja, disambahkan. Itu saja. Semoga Allah menjadikan kita ahli bayar zakat. Dan Allah mudahkan rizki yang halal berkah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.